Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Bapak Hasil sudah hadir. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada resi Yang mencintai murid-muridnya Di desa itu Melebihi resi lugu Ya Resi lugu Begitu bertanggung jawab Diajarinya setiap muridnya Dengan telaten sampai bisa Ia tidak pernah meminta bayaran sepeserpun Atas ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya Bukan karena ia kaya Tapi ia menjadikan mengajar Sebagai pengabdian Resi lugu Dan keluarganya hidup Sangat sederhana Ia menghidupi keluarganya dengan hasil bertani Namun Di suatu musim Kehidupan resi lugu Begitu mengenaskan Kemarau yang berkepanjangan Serta hamat tikus dan mereng Menjadikan padinya mengering tak berisi Sehingga tak bisa dipanen Suatu waktu Di tengah panas terik kerontang Seorang pengemis datang ke rumahnya Pengemis itu terlihat lusuh Kurus Dan lemah Rasi lugu merasa iba Ia segera pergi ke goa Melihat tempayan beras Tempayan beras itu hampir kosong Hanya tersisa sedikit Tanpa pikir panjang Rasi lugu Kemudian memasukkan beras itu ke kantong Dan memberikannya kepada pengemis Suara pun tiba Istri dan anaknya baru kembali dari rumah orang tua Mereka terlihat sangat lapar sekali Istrinya segera pergi ke goa Hendak mengambil beras Namun Ia kaget mendapati tempayan berasnya kosong Ia keruk tempayan itu Tapi tidak mendapatkan apa-apa Rasi lugu merasa sangat bersalah Maghrib dan isya dilewati dengan rasa lapar yang luar biasa Anaknya merintih Dan menangis terus-menerus karena lapar Lalu Karena lelah ia pun tertidur Istrinya pun Kemudian ikut tertidur Rasi lugu pun menatap Dan meratapi istrinya yang tertidur Sambil memeluk anaknya menahan kelaparan Tiba-tiba Boneka jerami yang tergantung Di belakang dinding menghilang Kemudian muncul kembali di depan rumah Tempat pengemis tadi berdiri Boneka jerami itu bersedih Seakan merasakan kesedihan Rasi lugu Dan keluarganya Lalu boneka itu menangis Seketika Tetesan air mata boneka jerami itu Berubah menjadi sekarung beras Wah ada teks Terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.